Semua orang pasti sudah tidak asing lagi jika mendengar ikan badut atau ikan Nemo. Berkat ketenaran film animasi karya Walt Disney 2003, yang mengangkat bernama Nemo menjadi salah satu tokoh utamanya menjadikan ikan badut ini populer di berbagai kalangan usia hingga anak kecil sekalipun. Akan tetapi apakah kamu juga mengetahui tentang anemon laut, tempat di mana si ikan badut atau ikan Nemo itu tinggal? Dan tahukah kamu? Lautan di dunia ini mempunyai lebih dari seribu spesies anemon laut yang sangat beragam. Anemon laut berukuran besar dan cukup bervariasi menyesuaikan jenis dan lingkungan pertumbuhannya. Panjang anemon laut dapat dicapai hingga 100 cm, tetapi ada juga anemon laut yang tidak dapat tumbuh sepanjang itu. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengurangi pesona kecantikan anemon laut yang punya beragam warna eksotis dan menawan. Memiliki nama latin Actiniaria merupakan salah satu makhluk yang punya peran penting dalam ekosistem laut. Anemon laut memiliki penampilan menyerupai tumbuhan seperti alga atau rumput laut dengan tentakel panjang yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Bentuk anemon laut dengan daun-daun tentakel ini dapat membingungkan banyak orang terhususnya pecinta ikan hias air laut karena menyebabkan kesan visual persis seperti tumbuhan laut. Namun, pernahkah terpikir olehmu apakah anemon laut itu memang hanya tumbuhan yang dapat bergerak atau ternyata sejatinya anemon laut ini merupakan hewan laut? Tidak perlu kebingungan lagi. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas kebenaran mengenai anemon laut itu tumbuhan atau hewan laut. Fakta menarik mengenai anemon laut Satu, anemon laut itu tumbuhan atau hewan laut? Anemon laut bukan tumbuhan, melainkan hewan laut. Bentuk visual yang dimiliki oleh anemon laut memang kerap kali membingungkan orang-orang terhususnya pecinta ikan hias air laut yang baru saja ingin memulai hobinya. Akan tetapi, faktanya anemon laut tergolong sebagai hewan laut. Diklasifikasikan ke dalam film Cenidaria, kelas Antozoa, subkelas Hesachoralia menjadikan anemon laut ini sebagai salah satu hewan laut yang tidak mempunyai tulang belakang. Punya kemampuan mencernam mangsa yang lebih besar dari ukuran tubuhnya menjadikan anemon laut ini sebagai hewan laut yang masuk ke dalam kelas Antozoa. Sementara ciri khusus anemon laut yang senang menempel pada terumbu karang menjadikannya hewan laut yang masuk ke dalam film Cenidaria. Jadi ketika ditanya anemon laut itu tumbuhan atau hewan laut, maka jangan kebingungan lagi ya. Dua, anemon laut mampu bergerak, berjalan, dan berpindah tempat. Seperti jenis hewan laut lain yang punya kemampuan bergerak, anemon laut juga punya kemampuan tersebut bahkan. Anemon laut sangat mampu berpindah tempat. Akan tetapi, anemon laut punya kebiasaan menetap pada suatu terumbu karang dan tinggal berdampingan bersama makhluk hidup laut lainnya seperti ikan badut dan sebagainya. Namun, ketika anemon laut merasa kekurangan makanan di tempat tersebut atau merasakan adanya perubahan lingkungan yang tidak lagi sesuai dengan kehidupan hewan laut yang satu ini, maka anemon laut akan langsung berpindah tempat menggunakan kaki dengan cara menempelkannya pada terumbu karang, batu, dan benda-benda lain di sekitarnya. Dengan cara seperti itulah anemon laut dapat berjalan seperti hewan laut pada umumnya. Tiga anemon laut, habitat asli perairan asin. Memang termasuk sebagai hewan laut, anemon laut punya habitat asli di perairan asin. Namun ada sebuah fakta menarik, yaitu ketika ada beberapa anemon laut ditemukan hidup pada estuari, tempat bercampurnya air asin dengan air tawar. Beberapa pendapat populer mengatakan anemon laut tersebut sudah mengalami evolusi sehingga dapat hidup pada air asin yang tercampur dengan perairan tawar. Meskipun begitu anemon laut tetap tergolong sebagai hewan laut, sehingga akan lebih baik jika anemon laut hidup pada habitat aslinya, yaitu di perairan asin. Empat anemon laut punya tentakel beracun. Jangan hanya tertipu dengan penampilan cantik hewan laut yang satu ini saja. Terkadang kecantikan juga dapat menjadi racun. Sama seperti halnya hewan laut lain, anemon laut juga punya kemampuan khusus di mana tentakel yang menyelimuti tubuhnya memiliki kandungan racun berbahaya. Bahkan diketahui ada beberapa spesies anemon laut mampu melukai tubuh manusia hingga berpotensi mampu menyebabkan kematian pada manusia. Racun pada tentakel anemon ini pada umumnya dimanfaatkan anemon laut untuk mencari makanan yang dibutuhkan. Dengan cara mengeluarkan cairan mengandung racun yang punya kemampuan melumpuhkan calon makanan anemon laut yang menghinggapi tentakel miliknya. Sengatan beracun pada tentakel anemon laut juga dimanfaatkan untuk melindungi diri anemon laut dari ancaman berbahaya ataupun hewan laut lain yang dianggap berpotensi mengancam keselamatan dirinya. 5. Anemon Laut Punya Struktur Tubuh Unik Berbeda dengan jenis hewan laut lain yang punya struktur tubuh sempurna, anemon laut memiliki sedikit kelebihan yaitu struktur tubuhnya yang unik. Pernahkah kamu bertanya jika seluruh tentakel panjang itu menyelimuti tubuhnya lalu bagaimana cara hewan laut ini mencerna makanannya? Jawabannya yaitu mulut hewan laut ini terletak di bagian tengah tubuhnya. Anemon laut merupakan hewan laut yang memiliki bentuk tubuh tabung atau silinder dengan mulut menghadap ke atas. Mulut anemon laut juga dikelilingi oleh tentakel yang beracun itu. Memang mulut hewan laut yang satu ini tidak terlihat langsung oleh mata, sehingga seringkali menimbulkan pertanyaan bagaimana cara anemon laut ini mencerna makanannya. 6. Anemon Laut Bersimbiosis Mutualisme Dengan Ikan Badut Sudah bukan rahasia lagi jika ikan badut mempunyai hubungan yang saling menguntungkan dengan anemon laut atau biasa disebut sebagai simbiosis mutualisme. Hidup berdampingan di atas tentakel anemon laut yang berbahaya bagi hewan laut lain, akan tetapi ikan badut ini punya kemampuan di mana pada tubuhnya terdapat sebuah lapisan yang kebal terhadap racun. Sehingga ikan badut punya keahlian adaptasi khusus dan tentakel anemon laut ini tidak dapat membahayakan keselamatan hidup ikan badut. Sementara kehadiran ikan badut sendiri juga menguntungkan bagi anemon laut, yaitu sebagai penyedia sumber makanan. Sisa-sisa makanan dari ikan badut ini menjadi salah satu sumber nutrisi dan nantinya juga menguntungkan pertumbuhan anemon laut itu sendiri. Ikan badut juga membantu anemon laut untuk membersihkan parasit-parasit atau kutu menempel pada hewan laut yang menyerupai tumbuhan ini. Maka hal tersebut membantu anemon laut dalam menjaga kesehatannya. Anemon laut, atau dikenal juga sebagai anemon laut atau anemon bunga laut, adalah hewan laut yang termasuk dalam kelas antozoa, film Cnidaria. Mereka dikenal dengan tubuh berbentuk polip yang memiliki tentakel beracun yang digunakan untuk menangkap mangsa. Berikut adalah beberapa aspek utama dari habitat anemon laut. Satu, distribusi geografis. Anemon laut ditemukan di hampir semua lautan di dunia, dari zona intertidal hingga kedalaman laut dalam. Mereka bisa ditemukan di perairan tropis hingga kutub. Dua, lokasi habitat. Anemon laut umumnya menempel pada substrat keras seperti batu, karang, atau bahkan cangkang moluska. Beberapa spesies juga ditemukan di pasir atau lumpur di dasar laut. Tiga, lingkungan hidup. Anemon laut bisa hidup di berbagai lingkungan laut, termasuk terumbu karang, padang lamun, dasar laut berbatu, dan zona intertidal. Mereka sering ditemukan dalam ekosistem yang memiliki arus kuat yang membawa nutrisi dan plankton, sumber utama makanan mereka. Empat, hubungan simbiotik. Banyak spesies anemon laut memiliki hubungan simbiotik dengan organisme lain, seperti ikan badut, clownfish. Ikan badut mendapatkan perlindungan dari predator dengan tinggal di antara tentakel anemon yang beracun, sementara anemon mendapatkan sisa makanan dari ikan badut. Lima, adaptasi. Anemon laut memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi lingkungan. Beberapa spesies dapat hidup di air dengan salinitas rendah atau di lingkungan yang kekurangan oksigen. Anemon laut juga memiliki sel-sel penyengat yang disebut nematosit yang mereka gunakan untuk pertahanan dan menangkap mangsa. Enam, kondisi lingkungan. Anemon laut lebih suka air bersih dengan kualitas air yang baik. Polusi, perubahan suhu air, dan kerusakan habitat dapat mempengaruhi populasi anemon laut. Secara umum, anemon laut adalah organisme yang sangat adaptif dan memiliki peran penting dalam ekosistem laut sebagai predator dan sebagai habitat bagi spesies lain. Anemon laut memiliki morfologi yang unik dan khas yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan baik di lingkungan laut. Berikut adalah penjelasan detail mengenai morfologi anemon laut. Satu, tubuh polip. Bentuk, anemon laut memiliki tubuh berbentuk polip yang simetris radial. Tubuhnya berbentuk silinder dan umumnya melekat pada substrat dengan bagian dasar yang disebut kaki atau epidaldis. Kaki, pedal dis, bagian bawah tubuh yang melekat pada substrat. Anemon dapat menggunakan kaki ini untuk perlahan-lahan bergerak di sepanjang substrat jika diperlukan. Dua, mulut dan tentakel. Mulut terletak di bagian atas tubuh di pusat cakram oral, oral dis. Mulut ini juga berfungsi sebagai anus. Tentakel Mengelilingi mulut, anemon laut memiliki sejumlah tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa dan pertahanan. Tentakel ini dilengkapi dengan sel penyengat yang disebut nematocit. Tiga, nematocit. Sel penyengat yang terdapat pada tentakel dan bagian tubuh lainnya. Nematocit ini mengandung kapsul beracun yang dapat menyengat dan melumpuhkan mangsa atau predator. Empat, cakram oral, oral dis. Bagian atas tubuh yang datar dan mengelilingi mulut. Dari sini, tentakel menyebar keluar. Lima, kantung gastrofasikular. Anemon laut memiliki rongga tubuh utama yang berfungsi sebagai lambung dan sistem peredaran nutrisi. Makanan yang ditangkap oleh tentakel dimasukkan ke dalam mulut dan dicerna di dalam kantung gastrofasikular ini. Enam, kolon. Di dalam kantung gastrofasikular, anemon laut memiliki septa atau sekat yang membagi rongga tubuh menjadi beberapa ruang untuk meningkatkan efisiensi pencernaan dan sirkulasi nutrisi. Tujuh, mesoglea. Lapisan tebal gelatinous yang berada di antara lapisan epidermis luar dan gastrodermis dalam. Mesoglea berfungsi memberikan struktur dan dukungan pada tubuh anemon laut. Delapan, reproduksi. Anemon laut dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual biasanya melalui pembelahan atau pemotongan sebagian tubuh yang kemudian tumbuh menjadi individu baru. Reproduksi seksual melibatkan pelepasan sperma dan telur ke dalam air, di mana fertilisasi terjadi. Sembilan, warna dan pola. Anemon laut dapat memiliki berbagai warna yang cerah dan pola yang menarik. Warna-warna ini berasal dari pigment dan juga dari hubungan simbiotik dengan alga fotosintetik seperti zoosantelai. Morfologi anemon laut memungkinkan mereka untuk berperan sebagai predator efektif dan juga sebagai habitat bagi berbagai organisme lain, seperti ikan badut. Adaptasi morfologis ini juga memungkinkan mereka bertahan di berbagai lingkungan laut. Anemon laut memiliki racun yang digunakan untuk melumpuhkan mangsanya. Beberapa anemon laut memiliki racun yang dapat membahayakan manusia. Beberapa anemon laut yang memiliki racun dan dapat melukai manusia adalah actinodendron arboreum yang dapat menyebabkan luka pada kulit dan beberapa anemon stichodactyla yang racunnya dapat menyebabkan gagal organ dan berpotensi membunuh manusia. Biasanya anemon laut hanya terlihat menempel pada terumbu karang, diam, dan tidak bergerak. Padahal, anemon laut dapat bergerak bahkan berpindah tempat. Dilansir As Animals, anemon laut memiliki tubuh berupa silinder di mana pada bagian atas merupakan kepala dan bagian bawahnya merupakan kaki sebagai alat gerak anemon. Anemon laut bergerak menggunakan kaki dengan cara menempelkannya pada terumbu karang, batu, tebing, dan benda-benda lain yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Racun dari beberapa species anemon laut berpotensi untuk membantu proses penyembuhan penyakit kanker paru-paru dan kanker payudara. Dilansir Umas Lowell Education, racun yang dimiliki oleh beberapa species anemon laut ini dapat membuat lubang pada dinding sel apapun. Sehingga racun ini dapat membantu proses penyembuhan penyakit kanker dengan membuat lubang pada dinding sel-sel ganas. Itulah lima fakta terkait anemon laut. Menarik bukan? Hewan yang seringkali diduga sebagai tumbuhan ini tidak hanya merupakan rumah bagi para ikan badut, tetapi juga merupakan hewan yang dapat berenang, berjalan, bahkan memiliki racun yang berpotensi dalam penyembuhan penyakit kanker.